Itu Pak Bupati sangat berharap pada kita semua agar rencana rumah sakit ini tidak hanya diselesaikan bangun-bangunnya, tapi bisa dioperasikan. Hari ini Kabupaten Bandung berkunjung ke salah satu RSUD, tepatnya RSUD tipe D. Kawali. Oleh karena itu Kabupaten Bandung dikaitkan dengan visi Pak Bupati, diantaranya di dalamnya adalah mewujudkan lima rumah sakit tipe D. Jadi dari visi bedas ini ke bawahnya kalau kita programnya kita lihat lagi, ada program pembangunan sebanyak lima rumah sakit tipe D. Yang rencana saat ini sudah dibangun di Kertasari, Cimaung, dan tiga lagi di tiga lokasi lain. Nah untuk ke depan, pasca pembangunan ini kita harus siap-siap dengan langkah berikutnya bagaimana operasionalisasi rumah sakit ini bisa berjalan. Oleh karena itu saya langsung melihat ke sini sesuai dengan pesan Pak Bupati, apa prioritas yang perlu disiapkan ketika kita ingin melangkah ke operasionalisasi Pak Direktur. Kita melihat geografisnya walaupun sudah punya rencana satu RSUD tambahan tipe B yaitu seorang yang maik kelas, yang sudah ada RSUD tipe B Majalaya maupun Selengka. Kita tambah dengan lima rumah sakit tipe B, terutama di daerah-daerah yang sedikit di pegunungan atau di daerah-daerah sub-urban. Itu juga penting. Kita lihat dengan akses layanan kepada masyarakat, itu perlu kita perhatikan. Oleh karena itu Pak Bupati sangat berharap pada kita semua agar rencana rumah sakit ini tidak hanya disisikan bangunannya, tapi bisa dioperasionalisasi. Terima kasih telah menonton!